Intro Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di channel FTShare Seperti biasa, di channel ini kita akan bahas konten-konten yang berkaitan dengan teknologi, multimedia, dan juga simestri So, untuk kalian yang tertarik dengan konten-konten yang ada di channel ini, jangan ragu tekan tombol subscribe Pada video kali ini, kita akan membahas mesin yang banyak beredar di masyarakat Yaitu mesin patak dengan sistem katup DOHC dan juga mesin patak dengan sistem katup SOHC Sebenarnya apa sih yang membedakan antara kedua mesin ini? Di video kali ini, kita akan bahas lebih mendetil mengenai kedua mesin ini Tapi sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya Karena hal tersebut dapat membantu kita membangun channel ini ke arah yang lebih baik lagi kedepannya Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan Simak terus videonya, sampai selesai Pada saat ini, mesin yang memiliki penggerak katup atau valve train merupakan mesin yang paling banyak digunakan Dan mesin-mesin ini terbagi menjadi dua jenis berdasarkan sistem untuk membuka katupnya Yaitu single overhead camshaft dan juga double overhead camshaft Kedua mesin ini masih diproduksi dan dikembangkan Karena dianggap dapat memberikan efisiensi dalam penggunaan bahan bakar dan juga memberikan power yang cukup besar Penjelasan tentang SOHC sesuai dengan namanya Pada mesin SOHC hanya menggunakan satu buah camshaft Untuk menggerakkan rocker arm sebagai penghubung antara noken as Dengan katup masuk dan katup buang di setiap silinder mesin Hal ini membuat mesin SOHC memiliki efisiensi penggunaan bahan bakar Dan juga penggunaan moving part yang lebih sedikit dibanding dengan mesin dengan dua katup Membuat biaya maintenance dan produksinya cenderung lebih terjangkau Namun karena mesin ini hanya menggunakan satu buah katup masuk dan juga satu buah katup keluar Besar jumlahnya udara yang masuk tidak maksimal Hal ini menyebabkan tenaga dan putaran mesin yang dihasilkan memiliki titik puncak yang lebih rendah Daripada mesin dengan sistem katup DOHC Dan untuk mengejar ketertinggalan ini Para engineers melakukan perubahan mesin dengan cara memperbesar diameter lubang masuk Dan lubang keluar hingga mendekati titik tengah permukaan silinder Tidak hanya sampai di sana Perubahan pada bagian rocker arm menjadi bercabang membuat mesin SOHC ini dapat menggunakan dua katup masuk dan dua katup keluar Mesin ini mampu menghasilkan tenaga yang sama dengan mesin DOHC untuk penggunaan harian Namun dengan bertambahnya jumlah katup membuat konsumsi BBM dan power yang dihasilkan di putaran rendah menjadi kurang efisien dibanding dengan penggunaan satu katup Di samping itu penggunaan rocker arm membuat mesin ini tidak mampu mencapai RPM maksimal yang sama seperti mesin DOHC di ajang kompetitif Pada mesin DOHC Mesin DOHC aliran udaranya lebih dimaksimalkan lagi dengan cara menggunakan dua buah kamsak untuk mengendalikan dua buah katup masuk dan juga dua buah katup buang Dengan tujuan mesin dapat menghasilkan power dan RPM puncak yang lebih tinggi dibanding dengan mesin satu katup Sebagai perbandingan, jika diameter silinder 50mm pada mesin SOHC yang memiliki diameter 18,7mm dengan tinggi bukaan 5mm Maka menghasilkan luas permukaan masuk sebesar 293,747mm persegi Namun katup ini masih bisa dimaksimalkan lagi hingga mendekati titik tengah dan juga lingkar luar silinder Dan diameter katup menjadi 26,49mm Dan menghasilkan luas permukaan masuk sebesar 415,893mm persegi Sedangkan pada mesin DOHC, diameter katup jauh lebih kecil dibanding dengan diameter maksimal mesin SOHC Tapi yang membedakan di mesin DOHC menggunakan dua buah katup Yang menghasilkan permukaan masuk yang lebih besar Sebagai contoh, kita disini memiliki sampel katup dengan diameter 21mm Maka luas permukaan masuk yang kita dapatkan dari setiap katupnya adalah 329,7mm persegi Maka total luas permukaan masuk dari mesin DOHC adalah 659,4mm persegi 58,4% jauh lebih besar dibanding dengan mesin SOHC dengan satu katup yang memiliki diameter maksimal Keunggulan lain dari mesin DOHC ini adalah tidak adanya komponen rocker arm Membuat respon klep atau katup lebih maksimal Kedua aspek inilah yang memberikan mesin DOHC memiliki torsi dan RPM puncak yang lebih tinggi Serta konsumsi BWM yang lebih efisien pada putaran menengah ke atas dibanding dengan mesin yang menggunakan satu katup Namun kekurangan dari mesin DOHC ini adalah penggunaan bahan bakar yang tidak efisien Dan mesin yang kurang responsif pada RPM rendah Dikarenakan mesin memiliki 4 katup Yang dimana setiap katup ini memiliki pair atau spring yang harus ditekan di setiap putarannya Ditambah komponen-komponen lain seperti dua camshaft beserta gear yang menyebabkan terjadinya lebih banyak gaya gesek Hal ini menghasilkan kebutuhan daya yang lebih tinggi untuk menyelesaikan setiap siklus pada mesin DOHC ini Nah, dari penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan mengenai kedua mesin tadi yaitu SOHC dan juga DOHC Dimana untuk mesin DOHC itu bertujuan untuk mendapatkan power yang lebih besar, RPM yang lebih tinggi, dan torsi yang lebih tinggi Sedangkan mesin SOHC adalah mesin yang bertujuan untuk mendapatkan efisiensi penggunaan bahan bakar Moving parts yang lebih sedikit yang membuat maintenance dan juga biaya produksi dari mesin ini jauh lebih terjangkau Jadi dari kesimpulan tadi, kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian Kalian butuh kendaraan yang lebih efisiensi dalam maintenance dan juga penggunaan bahan bakarnya Atau kendaraan yang memiliki power yang besar Jika kalian ingin memberikan kritik saran dan juga pertanyaan, jangan lupa gunakan kolom komentar di bawah Tekan juga tombol like dan share video ini kepada kerabat kawan kalian semua jika video ini bermanfaat Tekan tombol subscribe dan loncengnya agar kalian dapat membantu kami membangun channel ini ke arah yang lebih baik lagi ke depannya Dan memberikan informasi yang lebih berkualitas lagi Saya Muhammad Karir undur diri, see you in the next video and thanks for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh